105 Rau FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219, Kota Padang Sedimpuan Rekan Rau masih ada seri yang menemani ruang denger Anda, gimana kabarnya? Masih baik? Ya, pastinya masih baik ya, tentunya di edisi 18 November 2021 Di informasi pukul 17 lewat 10 menit Jadi, apa nih jadi? Ini kebetulan jatuh pada hari Kamis, seperti biasa kita ada di acara 1 jam bersama Semansa Sudah tidak asing lagi, kepanjangan Semansa SMA Negeri 1 Padang Sedimpuan ya Jadi, kita singkat ala-ala Kids Jaman Now Oke, kalau gitu, hari ini, sore ini kita akan membahas tema seputar astronomi ya Jadi, di studio Rau FM sudah hadir narasumber kita ada si Josephine Oke, tapi kali ini Josephine Pirdaninsius ya Baik, kalau gitu, dengan tema mengenal astronomi dan rahasia angkasa Langsung saja kita sabar Halo, selamat sore Sore, Kak Iya, ini benar dengan Josephine atau bagaimana? Ya, benar, Kak Oke, gimana kabarnya sore hari ini? Kabar baik, Kak Kabar baik Jangan tegang-tegang ya Santai aja Oke, by the way, benar ya Hari ini kita bahas tema mengenal astronomi dan rahasia angkasa Iya, Kak Baik, kalau gitu Boleh? Mungkin ada modis apa-sapa dulu sebelum kita membahas kenapa kamu mengambil tema ini? Oke Saya, pertama-pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parangsidempuan Yaitu Ibu Dr. Randa Nursiawia Hutauruk MPD Yang sudah mempercayakan saya mengisi acara Satu Jam Bersama Semansa di Rau FM Dan juga saya berterima kasih kepada guru-guru dan juga staff di SMA Negeri 1 Parangsidempuan Yang juga sudah mendukung saya selama saya bersekolah di sana Dan juga saya ingin menyapa teman-teman dan penggemar setia Rau FM Oke, baik Sudah siapa-siapanya? Sudah Oke deh, nah Dari tema kita ini kayaknya agak-agak ala-ala luar angkasa ya Ini memang kamu hobi dengan yang namanya astronomi, mengenal ilmu-ilmu astronomi atau bagaimana? Saya sejari kecil memang hobi, pernah baca-baca juga dari buku sejak kelas SD Dan di SMA ini juga begitu mendengar ada Olimpiade Astronomi Saya langsung ikut, saya ikut join Walaupun di awal-awal pernah ada bimbang memilih astronomi atau kimia Tapi akhirnya dengan saran Ibu Pembimbing Astronomi saya Saya akhirnya memilih astronomi Oke, baik Berarti sudah emang sudah melekat banget ya astronomi ini Nah, jadi kita bahas ke yang pertama Dari astronomi, itu sebenarnya artinya apa sih astronomi? Mungkin ada seseorang yang masih belum paham ya Apa sih sebenarnya astronomi ini? Astronomi itu adalah ilmu sains Yang juga menjelaskan tentang benda-benda dan juga segala hal yang berada di luar angkasa Yang tidak bisa kita jama secara langsung Oke, baik Kemudian, sementara untuk astrologi itu apa? Astrologi itu merupakan ilmu penafsiran dari pergerakan-pergerakan dari bintang Misalnya dari matahari dan juga dari bulan Yang ditafsirkan dalam suatu peristiwa atau kejadian Oke, berarti artinya astronomi itu benda-benda luar angkasa ya Nah, jadi membedakan sama astrologi di mana? Perbedaan yang paling mencolok dari astronomi dan astrologi itu Astronomi merupakan ilmu eksak yang mempunyai suatu pengerjaan yaitu metode ilmiah Yang sesuai dengan para ilmuwan buat Dan perbedaannya dengan astrologi Astrologi itu tidak memiliki suatu metode ilmiah Karena astrologi itu hanya suatu bentuk dari penafsiran Oke, baik Nah, alasan dan hal-hal kamu menyukai atau menarik astronomi apa itu? Ya, seperti tadi itu saya mengatakan Objek yang diteliti dari astronomi itu tidak bisa kita jamah Seperti matahari dan bintang-bintang Dan itu membuat alasan saya juga sangat tertarik pada astronomi Dan juga astronomi, objek dalam astronomi itu sangat luas cakupannya Yaitu seluruh alam semesta Dan yang terakhir yang membuat saya tertarik itu Itu kita berurusan dengan objek-objek bermasa besar Memiliki panjang yang besar, jarak yang besar Sehingga saya sangat tertarik dengan hal itu Oke, selain objek yang kamu sebutkan tadi Ada apa saja objek dari astronomi ini? Objek astronomi sangat banyak Meliputi matahari, bintang-bintang Dan ada juga nanti pembagian dari bintang-bintang tersebut Dan juga evolusi akhir bintang-bintang tersebut juga bermacam-macam Nebula, pergerakan dari bintang-bintang tersebut Sangat banyak Oke, baik deh Dan kalau fakta-fakta dari astronomi dan cakupannya Mungkin boleh dijabarkan beberapa atau satu persatu bahkan Saya jabarkan beberapa mungkin Dari yang familiar dulu Mungkin sudah pernah baca di sumber lainnya Yang pertama itu angkasa luar itu sunyi Angkasa itu hampa udara Karena bunyi itu membutuhkan suatu medium untuk merambat Sehingga di luar angkasa karena hampa udara Maka bunyi itu tidak bisa merambat Sehingga kalau kita lihat ada film-film begitu kan Yang suara laser-laser itu sebenarnya itu tidak valid dengan kenyataan Yang fakta khususnya itu sebenarnya alam semesta itu meluas Mengembang secara dipercepat Itu bisa kita lihat dalam hukum Hubble Yang mengatakan bahwa alam semesta itu mengembang Dan juga galaksi yang di tempat jauh Mengembang lebih cepat daripada galaksi yang berada Lebih dekat dengan kita Baik Dan kalau gitu rekan Rauh Untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan Seputar tema kita mengenal astronomi dan rahasia angkasa Boleh silakan bergabung di 0822-9999-96105 Nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh Josephine Pirdaninsius Dan ini kayaknya namanya juga ala-ala astronomi gitu ya Oke deh dan juga jangan lupa untuk join di live Instagram kita Di at Rauh FM Padang Sedimpuan Dan di live Facebook kita di at Rauh Padang Sedimpuan Kamu bisa bertanya dari live Instagram Pergunakan kolom komentar dengan sebaik mungkin So jangan kemana-mana kita break dulu sebentar Just stay in 105 Rauh FM Your Lifestyle 105 Rauh FM Your Lifestyle Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman no.219 Kota Padang Sedimpuan Rekan Rauh masih ada Sri dan juga ada Josephine ya Sri panggilnya Joss aja atau Joe gimana nih? Mana enaknya? 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 Joe aja oke Bersama Joe salah satu siswi SMA Negeri 1 By the way Joe ini siswi kelas berapa? Siswi siswa kelas 12 Kak Oh iya siswa ya ya ampun I'm so sorry oke Baik Kalau gitu kita lanjut Ini memang udah ada beberapa pertanyaan ya Dari pendengar kita Tapi sebelum kita kesana Kita tanya dulu seputar Minat dan bakat dari Joe Ajang apa saja sih Yang mungkin pernah kamu ikuti Di bidang astronomi ini? Ajang yang pernah diikuti Itu olimpiade-olimpiade Dari lembaga swasta Dan juga olimpiade KSN Dan juga bisa sampai lolos KSN Sendikas nasional juga sangat Saya sangat senang Dan juga sangat bersyukur Oke baik Lantas Prestasi apa saja yang sudah diraih Dari ajang perlombaan yang kamu ikuti? Prestasi yang saya raih Itu pernah mendapat beberapa medali Dari olimpiade-olimpiade yang dilakukan oleh suatu lembaga swasta Dan juga yang menurut saya Paling membanggakan bagi diri saya Yaitu bisa masuk KSN tingkat nasional Dan juga bisa mendapat peringkat dua Di KSP tingkat provinsi Oke dibalik itu prosesnya pasti tidak mudah ya Boleh dong diceritakan Manis pahitnya dari proses untuk mendapatkan prestasi Yang sangat kamu impikan ya? Manis pahitnya sih Manisnya tentu pada saat memenangkan suatu kompetisi Olimpiade Itu rasanya manis banget Manis kayak apa? Kayak gula? Oke Terus perjalanan yang pahitnya dimana nih? Yang pahitnya itu ketika belajar gitu kan Materinya ada yang terkadang sangat sulit Sulit untuk dipahami Butuh waktu hampir berminggu-minggu Disitulah galantiknya Kadang terpuruk Melihat materinya itu susah sekali Susah banget gitu Oke deh Susah ya Memang sih yang namanya astronomi ya Begitulah Nah jadi Gimana dukungan dari sekolah? Sekolah Sekolah mendukung Mendukung Dengan ada pembinaan setahun sekali Eh seminggu sekali Dan juga ada dikasih pembinaan di lembaga juga Dan dibiayai juga Dan juga ada ibu pembina saya Ibu Ras Minam juga Memberikan buku-buku astronomi soal-soal Dan juga buku latihan yang bisa saya bahas di rumah Oke deh Tapi dalam mengikuti Olimpiade-Olimpiade ini Kamu pernah enggak terganggu sama akademik? Soal terganggu sama akademik Tentu saya pernah Ada yang saya dapat nilai jelek Karena Karena tergala-gala terpaut dengan astronomi terus Ya walaupun begitu Itu merupakan sesuatu yang harus dikorbankan Untuk meraih prestasi Jadi cara kamu untuk Agar tidak terlalu terpuruk Dengan nilai akademikmu yang rendah Gimana tuh? Caranya Dengan Misalnya Mengejar nilai itu dengan Mengejar nilai tersebut Di ujian-ujian berikutnya Oke berarti ada kelonggaran ya Artinya Ada Baik Nah ini kita ke pertanyaan Dari pendengar kita Adela Ras Katanya Pertanyaannya ini Terbuat dari apa alam semesta? Oke Pertama saya Akan menjelaskan dulu Pembentukan alam semesta Teori yang sangat populer Mungkin untuk pembentukan alam semesta Yaitu teori Big Bang Yang mungkin pendengar setiap Yang juga sudah pernah mendengar teori ini Yaitu alam semesta Itu dulunya berupa Sebuah titik kecil Yang kemudian Meledak Membuat ledakan besar Dan juga Berhubung dengan partikelnya Atau materi-materi yang menyusun alam semesta Materi tersebut Contohnya seperti Ada Proton Elektron Dan juga Neutron Dan juga ada Anti-materinya Seperti Positron Anti-materi Dari elektron Dan berbagai macam Yang semua itu Dalam bentuk atom Oke Itu dia Sudah terjawab ya Laras pertanyaan kamu Dan Ini dia Selanjutnya Ini pertanyaan dari Ferry Apa saja sih Jenis bintang Yang ada di luar angkasa Jenis bintang itu Ada banyak Yang pertama Bintang maharaksasa Ada bintang raksasa Ada bintang supraksasa Dan juga yang paling banyak Itu ada Bintang deret Utama Yaitu bintang yang berada Di deret utama Yang contohnya Seperti matahari Dan juga Ada juga Tahap evolusi bintang Bintang itu Bisa berevolusi Dan juga memiliki Masa akhir Yang paling banyak itu Masa akhir bintang Yaitu ada Contohnya Bintang katai putih Ada bintang neutron Ada juga Lubang hitam Dan juga Ada Nebula Merupakan Akhir dari Sebuah bintang Dan juga ada Supernova Yaitu ledakan Dari sebuah bintang Oke baik Jadi ada banyak banget ya Jenis-jenis bintangnya Dan ini Ada yang bertanya Dari live instagram kita MonaLisa.35 Oke ini kenal? Hah? Kenal dengan MonaLisa? Sepertinya kenal Waduh asik Kayaknya CM-CM nih ya Oke katanya Kak apa aja sih Rahasia angkasa itu? Rahasianya itu Tadi Seperti Fakta-fakta Yang saya jabarkan Dan juga Masih banyak lagi faktanya Seperti Cahaya bintang itu Membutuhkan Waktu yang Berjuta-juta tahun Untuk sampai ke bumi Maka Ketika kita melihat Sebuah cahaya bintang Itu Kita sebenarnya Melihat bintang itu Di masa lalu Oh Bintang itu Terbentuknya Adanya pada Masa dinosaurus Mungkin Tapi sinarnya Baru datang pada Masa kita Oke Berarti Kalau misalnya Yang orang-orang bilang Bintang jatuh itu Tidak langsung jatuh ya Pasti itu sudah lama banget ya Kalau bintang jatuh Itu Komet Oke Itu komet bukan bintang Bukan Sebenarnya Bukan bintang Itu komet Oke deh Jadi Mungkin yang biasa kita sebut Itu bintang jatuh ya Iya Itu komet Oke deh Tapi sebenarnya Itu adalah komet Nah Ini Pertanyaan yang tadi nih Sangkut-paut dengan Bintang juga Berapa banyak Bintang yang dapat Kita lihat Di malam hari Oke Manusia itu Memiliki batas Kecerlangan bintang Yang bisa dilihat oleh Mata telanjang Mata biasa Batasnya itu Yaitu Sekitar Magnitudonya Enam Dan Maka dari itu Tidak semua bintang Bisa dilihat pada malam hari Hanya ada beberapa Mungkin Kalau Suasana Atmosfer Dan juga Kita berada di gunung Yang polusi tidak banyak Mungkin hanya ada puluhan Atau Puluhan lah Paling banyak Kalau Di gunung mungkin bisa ratusan Oke Baik Dan Nah Ini pertanyaan yang sering sekali Mungkin Banyak yang bertanya Tapi Tidak tahu jawabannya apa Kenapa sih Beberapa bintang Muncul berkedip-kedip Kita kan lihat Kalau misalnya Dari tempat kita Posisi berdiri Saat malam hari Nah kita lihat Angkasa Pastinya ada Kita ngerasa Bintangnya kedip-kedip ya Jadi itu kenapa sih sebenarnya Penyebabnya Ada dua Tapi Penyebabnya itu Hampir-hampir mirip Yang penyebab pertamanya itu Ada materi antar bintang Yaitu debu Gas Gas kosmik Dan lain-lain Dan yang kedua itu adalah Penyebabnya itu Atmosfer Karena atmosfer bumi itu Bergerak Menyebabkan Cahaya bintang itu Masuknya Arus cahaya bintang itu Masuknya Jadi bergelombang Maka dari itu Cahaya bintang nampak Berkelap kelip Oke baik Dan kalau gitu Rekan Rau Kita break dulu sebentar Sudah terjawab ya Tadi Dan nanti kita akan Kembali lagi Ke beberapa pertanyaan Dari pendengar Setia Rau FM Dan juga kesimpulan Jadi jangan kemana-mana Tetap di 105 Rau FM Your Lifestyle 105 Rau FM Your Lifestyle Masih dari Kawasan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 219 Kota Padang Sedimpuan Rekan Rau Masih ada Seri Dan juga Masih bersama Josephine Pirdenindius Oke Kayaknya agak-agak Gimana gitu ya Dengan tema Mengenal astronomi Dan rahasi angkasa Nah ini Kita ambil Dua pertanyaan lagi Dari pendengar Setia Rau FM Sebelum kita Ke kesimpulan ya Joe Ini pertanyaannya Dari Dian Angela Kenal? Oke Kenal dong ya Nah pertanyaannya Apa yang terjadi Pada tubuh manusia Ketika berada Di dalam vakum? Ruang vakum Ruang hampa Tentu saja Tubuh manusia itu Tidak akan Bertahan lama Karena Manusia itu Membutuhkan oksigen Untuk bertahan hidup Jadi Dia bisa dipastikan Dalam beberapa detik Ataupun berapa menit Pasti akan mati Oke Berarti Kalau kita Di luar angkasa Manusia gak bisa hidup Berpuluh-puluh tahun dong ya Atau gimana? Bisa Sebenarnya Jika teknologinya Memadai Pasti bisa Tapi Jika hanya Dengan Keadaan seperti biasa Beberapa detik saja Mungkin Langsung mati Karena Di luar angkasa itu Sangat banyak radiasi Sinar ultraviolet Yang bisa merusak kulit Dan juga tidak ada oksigen Gitu Pak Oke Berarti Kalau yang di film-film Kita lihat itu Pernah kan Ada Nonton film Seputar luar angkasa gitu Kayak manusia Hidup di Satu Apa namanya? Planet Satu planet Tapi Ya biasanya kan manusia itu hidupnya di bumi ya Nah dia hidup di satu planet Dan kalau dia pergi ke bumi Dia gak bisa hidup gitu Itu gimana tuh ceritanya? Itu karena Setiap planet Memiliki Gaya gravitasinya masing-masing Beda-beda Jadi Gaya gravitasi ini berefek Kepada Tulang-tulang Pada organ kita juga Berefek Jadi karena perbedaan Gaya gravitasi itu Maka manusia Jika kembali lagi ke bumi Atau dari planet lain Atau mungkin Dari ISS Stasiun luar angkasa Di Di luar angkasa Itu Membutuhkan adaptasi Makanya banyak Astronot-astronoti itu Kalau datang ke bumi Belagi balik Harus Diajari cara berjalan Membutuh adaptasi Baik Nah kemudian ini pertanyaan kedua Oke Ini dari Anda Apa yang ada di ruang antar bintang? Yang ada di ruang antar bintang Sudah jelasnya Debu Debu antar bintang Dan juga ada gas Yang Suatu saat Bisa Membentuk bintang Jika Syarat-syaratnya terpenuhi Oke deh Nah Sudah di menit kelima puluh dua Apa tips belajar Dan mengerjakan Soal astronomi Ala Josephine Pirdaninsius Oke Tips dan cara belajarnya Yang pertama Itu Pahami Konsep Suatu materi Karena Ada dengan sering Soal Kita tahu Cara untuk Menyelesaikan Suatu masalah Dalam soal tersebut Oke baik Itu dia Tips terakhir untuk Anda ya Ala-ala Josephine Pirdaninsius Dan Boleh disampaikan Kesimpulan terakhirnya Untuk tema kita Mengenal astronomi Dan rahasia angkasa Kesimpulan akhirnya Menurut saya Astronomi itu luas Astronomi itu menyangkut Seluruh kehidupan Dan juga Segala alam semesta Dan juga Saya Ingin Berpesan Jika ada adik-adik yang ingin ikut Olimpiade Astronomi Boleh mencoba Mencobanya Dan juga Boleh Harus juga memilih Sekolah yang bagus Contohnya SMA 1 Juga Merupakan sekolah yang bagus Yang menyediakan Fasilitas-fasilitas Fasilitas Olimpiade Yang menarik juga Dan juga Akan diajari Sekali seminggu Oleh guru-guru Pembinanya juga Gitu Oke baik Terima kasih Untuk Anda pendengar Setia RUFM Yang sudah bergabung Dengan kita Dari live Instagram Live Facebook Dan juga Dari via Whatsapp Dan thank you Untuk Josephine Dan kalau gitu Selamat sore Jangan kemana-mana Tetap di 105 RUFM Your Lifestyle